Tingginya intensitas hujan mengakibatkan sampah dari hulu sungai menumpuk dan menyebabkan banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dari Serang, Banten, seorang bayi terluka parah akibat diserah monyet liar. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Intensitas hujan yang tinggi lebih dari sepekan mengakibatkan sampah kiriman dari hulu menumpuk di Sungai Dawi, Desa Ngambal, Rejo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sampah mulai menumpuk di Sungai Dawi terjadi lebih dari sepekan. Sampah tersebut terbawa arus sungai dari wilayah hulu pegunungan Muria usai meningkatnya intensitas hujan di wilayah Kudus lebih dari sepekan terakhir. Lelawan dari BPBD Kudus bersama sejumlah instansi dan warga mulai membersihkan sampah pada rabu pagi. Material sampah berupa sampah rumah tangga bercampur kayu menyulitkan proses pembersihan. Satu alat krim dan dua trek dam dikerahkan untuk membantu memindahkan sampah ke TPA. Seorang bayi yang baru berusia satu bulan, warga Desa Parungsari, Wanasalam, Kabupaten, Lebak, Banten, diserang monyet liar saat berada di ruang tengah rumahnya. Kepandingan terjadi saat sang nenek yang hanya berdua dengan si bayi berusaha mencari pertolongan. Korban sempat tiba ke puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kabupaten, Lebak. Namun karena kondisi luka parah yang dialami korban dan ketiadaan kelengkapan alat medis, korban dievakuasi ke rumah sakit bedah di Kota Serang. Proses evakuasi dari satu rumah sakit ke rumah sakit ini pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Beruntungnya bapak yi bisa terselamatkan. Rumah sakit umum daerah Lembang mengalami retak akibat pergerakan tanah di Lembang Kabupaten Bandung Barat. Retakan terjadi cukup parah di sejumlah sudut ruangan hingga ruangan administrasi rumah sakit. Sementara kepala unit pelaksana teknis wilayah Lembang menghimbau agar ruangan rumah sakit sementara waktu tidak digunakan hingga dilakukan penguatan struktur bangunan. Sebelumnya bagian daerah SUD Lembang sempat ambruk akibat pergeseran tanah. Tim Liputan CNN Indonesia